Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan dirinya menetapkan standar masker yang dapat digunakan masyarakat selama pandemi COVID-19 Aturan itu diketahui tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2021 Tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 tentang penanggulan COVID-19 Anies menyebut tidak semua masker bisa melindungi dari COVID-19 karena hanya perlu ada ketentuan tersendiri agar masker itu benar-benar bisa melindungi Ia menyebut masker yang biasanya digunakan pengendara motor berbeda dengan masker yang berfungsi untuk melindungi diri dari virus Ia menerangkan aturan soal standar masker itu berpedoman pada sejumlah rujukan Pertama, badan standar nasional BSN yang menetapkan standar mengenai masker kain dalam standar nasional Indonesia S&I Tekstil Rentapan S&I masker kain ini diketahui berdasarkan keputusan kepala BSN Kemudian kata Anies berdasarkan rekomendasi organisasi kesehatan dunia dalam bandun berjudul Alvest on the Use of Masking in the Context of COVID-19 yang diubrikasikan pada 5 Juni 2020 lalu Soal standar masker yang ditetapkan Anies secara rigi di Pergo adalah untuk masker bedah dan masker kain Di standar masker bedah ada 3 kriteria yakni efisiensi penyaringan bakteri di atas 68 kemudian efisiensi penyaringan partikel di atas 68 dan resistensi cairan minimal 120 mmHg Kemudian untuk masker kain ada 5 kriteria Yang ditetapkan pertama masker kain harus menggunakan bahan katun dan memiliki lapisan yang paling sedikit 2 habis Kedua masker kain juga harus menggunakan pengaih telinga dengan tali elastis atau non-elastis Ketiga, tesisi masker meski berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam dan bagian luar Keempat, menurut dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran Kelima, mampu menutupi area hidung, mulut, dan bawah ragu dengan baik Kemudian pasal 6 per grup tersebut mengatur bahwa warga yang tidak menggunakan masker Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!